Halo Pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 30 minit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lagi. Inilah Buletin Aini Semalam Selenggap. Pemirsa, dua pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Minibus yang melaju kencang baru berhenti setelah menabrak tiang listrik hingga ropoh. Mantan Kapolda, Sumatera Barat yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur, Irjente di Minahasa, ditangkap di Visi Perpampolri dan menjadi tersangka terkait kasus penjualan barang bukti narkoba. Kapoldi Jenderalist Yosigit Prabowo menegaskan jika terbukti bersalah, Irjente di Minahasa terancam dipecat secara tidak hormat dari Polri dan dihukum secara pidana. Ya baru empat hari berlalu setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjente di Minahasa Putra ditangkap terkait narkoba. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per 11 Oktober 2022, Irjente di memiliki harta hampir 30 miliar rupiah dan menjadi Kapolda terkaya. Sidang Perdana Pembunuhan Begadari Yosua akan digelar mulai Senin 17 Oktober 2022. Rencananya sidang akan digelar secara terbuka dan menghadirkan para terdakwa. Kita ke informasi lain pemirsa, Polres Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan Lesti Kejora atas penangguhan penahanan untuk Rizki Bilar. Dengan dikabulkannya permohonan penangguhan, Rizki Bilar bebas dengan catatan harus melakukan wajib lapor. Ya, kesal sering dimintai uang seorang pria di Kabupaten Bangka Selatan menganyai kekasihnya sendiri hingga tewas. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga membakar jasad korban sebelum akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ya, tiga hari tak pulang ke rumah, seorang suami memergoki istrinya selingkuh dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sang suami menggerbak keduanya sesaat setelah turun dari kapal di pelabuhan feri Kamaru. Objek wisata baru di Banten, jembatan kaca dengan latar belakang pegunungan. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Pemirsa yang masih bingung mau kemana di akhir pekan, salah satu objek wisata baru, jembatan kaca di Banten 1 ini bisa dikunjungi. Dari atas jembatan kaca tersebut, jika cuaca bagus, Anda dapat melihat gumpalan awan di bawah lereng bukit layaknya negeri di atas awan. Dan, pemandangan sunset dari sela-sela pegunungan. Memperingati hut ke-15, MNC Lane bersama The Westin Resort Bali, memwujudkan impian anak-anak berkebutuhan khusus untuk memiliki ruang kelas digital yang canggih. Dengan bantuan peralatan multimedia yang memadai, para siswa berkebutuhan khusus diharapkan lebih melek teknologi informasi. Dutinan News Malam, segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kursus berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Renna Romsari, selamat malam dan sampai jumpa.